Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision fx oke teman-teman hari ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan dari seorang subscriber dia mempertanyakan apakah setelah open network ini open my net proses penambangan pcoin itu akan berhenti teman-teman ini adalah sebuah pertanyaan yang menggelitik karena kita tahu bahwa apabila proses penambangan berhenti maka kita sadar bahwa hari ini ini adalah peluang yang luar biasa karena open network sampai hari ini masih bisa ditambang teman-teman dan apabila sebuah koin telah selesai ditambang maka bisa dipastikan akan terjadi ledakan harga yang luar biasa dari koin tersebut karena berlaku hukum permintaan dan penawaran supply and demand nah pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan dari seorang subscriber apakah setelah open my net penambangan pi coin ini akan berhenti oke teman-teman untuk hari ini kita akan membahas topik menarik teman-teman tentang masa depan penambangan dari pi network teman-teman bila kita bicara tentang penambangan pi network maka kita langsung masuk ke white papernya teman-teman di website resmi dari mainpi.com jadi banyak dari kita yang penasaran tentang durasi penambangan dan apakah penambangan akan berlanjut setelah peluncuran open my net nah pada apabila Anda memiliki pertanyaan tersebut Anda datang ke tempat yang tepat karena dalam video ini kita akan menjelajahi detailnya dan memberikan gambaran tentang masa depan penambangan dari pi network teman-teman oke teman-teman langsung saja kita mulai jadi sebelum kita mempelajari rincian sebelum kita mempelajari rincian spesifiknya mari kita perkenalkan kembali apa itu pi network teman-teman pada tahun 2019 dan diperbaharui pada tahun 2021 white paper pi network ini memperkenalkan konsep penambangan yang unik dalam rangka memperluas jaringan dan mendistribusikan pasokan pi secara adil kepada komunitas sejak itu para penggemar pi secara aktif berpartisipasi dalam ekosistem ini namun pertanyaan tentang durasi penambangan dan kelanjutannya ini masih mengemuka teman-teman dalam video ini kita akan berbicara secara mendalam tentang masa depan penambangan dari pi network untuk memahami masa depan dari penambangan pi network kita perlu memahami prinsip dasar pi network dan distribusi pasokannya teman-teman kalau kita lihat di gambar disini menurut white paper pi network yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2019 distribusi pasokan pi ini didasarkan pada prinsip bahwa 80% dari total pasokan akan diberikan kepada komunitas teman-teman sementara 20% sisanya akan dialokasikan kepada tim inti dari pi network jadi 80% untuk komunitas dan untuk core team ini 20% teman-teman distribusi ini tidak tergantung pada jumlah pasokan yang beredar pada suatu waktu tertentu di jaringan pi teman-teman saat ini teman-teman dalam tahap peramai net penambangan pi network telah berlangsung di aplikasi pi pionir yang berkontribusi pada ekosistem pi akan melakukan aktivitas seperti membuka aplikasi secara harian membangun jaringan kepercayaan dan memfasilitasi transaksi ini telah memperoleh coin pi sebagai hadiah penambangan teman-teman namun setelah peluncuran open my net ada pertanyaan tentang berlanjutnya penambangan pi network menurut white paper penambangan akan terus berlanjut setelah my net dengan beberapa perubahan dan penyesuaian pada tahap my net pionir yang telah memverifikasi KYC akan menerima penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan penghargaan pionir akan bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti penggunaan aplikasi operasi simpul dan penguncian pi dalam hal ini partisipasi dan kontribusi aktif dari pionir akan menjadi faktor penentu dalam memperoleh penghargaan yang lebih besar teman-teman selain itu teman-teman pasokan dari pi yang dialokasikan untuk hadiah penambangan akan didistribusikan melalui mekanisme penambangan my net dengan batas pasokan tahunan yang ditentukan oleh formula yang menurun jadi batas pasokan tahunan ini akan disesuaikan secara dinamis berdasarkan faktor-faktor seperti rasio penguncian dan sisa pasokan jaringan teman-teman tujuan dari perhitungan ini adalah mencapai alokasi yang lebih baik dan lebih lancar seiring waktu jadi ini yang harus di teman-teman pahami bahwa semakin lama itu tingkat penambangan teman-teman itu akan semakin menurun kalau kita melihat dari white paper pi network jadi beruntunglah bagi teman-teman yang menambang di awal dan tetap menambang sampai hari ini karena semakin lama kecepatan penambangan akan semakin menurun sampai tingkat koin pi itu tidak bisa ditambang teman-teman kemudian kalau kita melihat teman-teman dalam tahap my net dalam tahap my net penambangan pi ini akan berlanjut hingga jatah 65% kalau kita lihat teman-teman 45 miliar pi ditambah 20 miliar 65% pasokan H jadi dalam tahap my net my net tertutup maupun my net terbuka penambangan pi akan berlanjut hingga jatah dari 65% pasokan itu habis sepenuhnya teman-teman dengan kata lain pionir akan dapat terus menambang pi dengan berkontribusi pada pertumbuhan dan keamanan jaringan melalui berbagai cara yang telah disebutkan sebelumnya ada pun durasi pasti penambangan penetwork setelah peluncuran open my net tidak ada informasi spesifik yang disediakan di dalam white paper namun perlu dicatat bahwa tim pengembang penetwork sedang mempersiapkan perubahan dan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan kelancaran penambangan dan pertumbuhan jaringan teman-teman jadi intinya dalam kesimpulannya penambangan dari pi network akan terus berlangsung setelah peluncuran open my net pionir yang berkontribusi aktif dalam ekosistem pi akan menerima penghargaan atas partisipasi mereka teman-teman jadi kalau kita lihat teman-teman ini jatah dari total yang boleh ditambang itu adalah 65 miliar koin kalau hari ini kita masih berjalan penambangannya berarti jatah itu belum habis teman-teman apabila setelah open my net ternyata jatah itu belum habis maka kalau kita melihat dari white paper ini berarti proses tetap berlangsung dengan kecepatan yang akan menurun drastis teman-teman oke mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain apakah pada saat open my net nanti penambangan koin pi akan berhenti atau masih akan berlanjut kalau saya pribadi melihat dari white paper ini penambangan akan terus berlanjut sampai dengan 65 miliar koin habis ditambang sesuai dengan yang tertulis di white paper demikian semoga ini bisa menambah literasi bagi kita semua tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh